Intro Jadi, Realme 7 Pro ini adalah sebuah smartphone mid-range terbaru yang memiliki fitur lengkap yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Mau tau apa aja? Kita mulai dari soal desain dulu. Desain Realme 7 Pro memiliki desain mengkilat yang terinspirasi oleh kaca, yang kalau dilihat itu bikin nagih di mata. Bawaannya pengen dilihat terus. Efek mengkilat di saat terkena pantulan sinar bikin si Realme 7 Pro ini kece abis. Huh, cool banget. Apalagi garis pemisah yang membagi dua efek kilatannya bikin orang bertanya kok bisa gitu ya? Dimensi 160,9 x 74,3 x 8,7 mm dan berat 182 gram bikin nyaman di genggaman tangan. Berasa pas, kualitas materialnya bagus, walau masih agak sedikit mudah meninggalkan jejak sidik jari. Oh iya, Realme 7 Pro ini menggunakan SIM tray 3 slot dedicated untuk dual nano SIM dan micro SD yang bisa dipakai secara bersamaan. Layar Layar Realme 7 Pro memiliki bentang 6,4 inch atau 16,3 cm Super AMOLED dengan resolusi layar 1080 x 2400 pixel Full HD+. Rasio layar 20 x 9 dan screen to body rasionya 90,8%. Buat kecerahan warna layar sih nggak diraguin lagi. Jernih dan mentereng gitu warnanya. Penempatan kamera depan punch hole-nya nggak bikin mengganggu di saat kita sedang menonton tayangan di layar. Mantep lah kalau soal layar dari si Realme 7 Pro ini. Performa Kalau bicara soal performa, Realme 7 Pro dibekali dengan dapur pacu prosesor Qualcomm Snapdragon 720G, GPU Adreno 618, RAM 8GB, internal storage-nya 128GB. Dapat mencapai skor Antutu Benchmark 290.078 dan skor GPU Mac Benchmark-nya 1.094.400. Huduh, menyandang larmak-nya lengseng nih dari DR.com. Kalau buat main game PUBG Mobile, bisa dengan settingan grafik smooth dan frame rate-nya ultra. Dan buat main game Genshin Impact yang lagi rame sekarang nih, mulus lho. Padahal ini game plus berat. Lancar jaya tuh dimainin di Realme 7 Pro. Oh iya, Realme 7 Pro ini udah 2 speaker lho, jadi berasa banget stereonya. Mantep deh. Nah, sekarang kita bahas soal kameranya. Realme 7 Pro memiliki 64MP quad camera, kamera belakang yang terdiri dari 64MP f1.8, dengan sensor Sony IMX682. Kemudian ada 8MP f2.3 untuk Ultra Wide Angle Lens, 2MP f2.4 Black and White Portrait Camera, dan 2MP f2.4 Macro Lens. Sedangkan kamera depannya 32MP f2.5. Yuk kita lihat hasil contoh jembatan foto dan record video dari Realme 7 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera Realme 7 Pro, kamera belakang dengan formatnya Full HD 30fps. Kali ini saya agak beda. Biasanya saya pakai jalan kaki, tapi saya coba sambil berkendara, dan pengen lihat juga seberapa smooth sih. Karena kan kalau di mobil itu kan jalan ini juga nggak smooth-smooth banget, alias ada goyang-goyangnya, ada angin juga. Nah, seperti itu guys. Gimana guys, suara saya? Soalnya agak ada angin juga. Nah, ini saya dari atas. Lampak atas. Nah, yang ini masih menggunakan kamera belakang dari Realme 7 Pro, tapi formatnya Full HD 60fps. Nah, kira-kira smoothnya... Antangan yang mana nih guys? Nah, yang ini formatnya 4K nih guys. Oke. Dibanding dengan Full HD 30fps atau 60fps, bagus mana nih guys? Kalau saya lihat sih, kayak nggak ada beda ya. Nah, ini menggunakan kamera depan dari Realme 7 Pro. Kalau saya lihat, anteng loh. Anteng loh ini. Padahal saya sambil nyatir, tangan saya goyang-goyang. Teman saya nggak tahu ya, kita lihat hasil akhirnya nanti gimana. Oke. Nah, disini agak redup, agak gelap. Kita muter lagi aja. Nah, sekarang saya ngambil videonya di beda lokasi di Sudirman, di halte yang kemarin sempat dibakar. Dan sekarang udah cepet banget nih, diperbaikin. Dan ini saya pakai mode AI Color Portrait, warna merah. Jadi, selain warna merah, dianggap jadi warna abu-abu kayak gitu, kayak hitam putih gitu. Dan yang ini saya aktifin warna kuningnya. Jadi, selain warna kuning, jadi warna abu-abu. Ih, keren ya. Lucu loh. Nah, yang ini warna birunya nih. Jadi, selain warna biru, juga akan menjadi warna abu-abu. Keren sih, jadi artistik ya video seperti ini. Dan ini saya ambil di malam hari, ngerekod video. Dan kita bisa lihat disini kualitas gambarnya masih kelihatan bagus, detail. Padahal ini malam hari loh. Dan disini juga ada kayak semacam pembakaran sampah ya. Api gitu dibakar. Dan saya coba rekod. Hasilnya kayak begini. Dan ini saya nyobain slow mo-nya nih. Kebetulan lagi lewat. Ada yang main burung nih. Burung merpati. Wah, seru juga ya dibuat slow mo kayak gini. Sekarang kita waktunya jebret-jebret foto pake realme 7 Pro. Terima kasih telah menonton. Realme 7 Pro menggunakan baterai 4500mAh dengan 65W SuperDart Charge yang bisa mengisi baterai dengan cepat. Yuk kita buktiin seberapa cepat sih pengecasannya. Ya, sekarang kita mulai pengecasan dari 0%. Waktunya kita mulai. Dan ini kita lihat udah 2 menit 30 detik itu udah 11%. Wow, ini cepat juga ya. 5 menit 23%. Hmm, 10 menit 40%. Wow. Dan ini 15 menit 56%. Kenceng banget nih. 30 menit udah 94%. Wow, ternyata realme 7 Pro dapat mengisi baterai dari 0-100% selama 40 menit. Wih, keren banget ini sih. So, kesimpulannya realme 7 Pro memiliki desain yang kece dan modern. Performa yang gak kedodoran untuk dimainin game berat seperti PUBG Mobile atau Gensink Impact. Kemudian untuk kameranya juga saya suka banget nih. Apalagi di kala siang hari itu hasil kualitas fotonya bener-bener tajam banget. Dan warnanya bisa terlihat keluar. Kamu udah liat kan tadi hasil foto dan videonya. Dan, oh iya, di realme 7 Pro ini memiliki NFC Multifunction yang bisa selain digunakan untuk e-Tol, bisa juga untuk Android Beam. Minusnya paling dari realme 7 Pro ini di dalam paketannya belum termasuk disertakan earphone. Hmm, masih penting gak sih earphone zaman sekarang? Oke guys, demikian video review realme 7 Pro. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu atau bisa lebih yakin untuk meminang si realme 7 Pro ini. Oke, bye-bye.